Halo viewers, kembali lagi ke channel kita, View Indonesia Sekarang kita mau mempelajari lagi nih Tentang segitiga exposure Apa sih segitiga exposure itu? Segitiga exposure itu menjadi fondasi dalam sebuah fotografi Jadi itu hal yang dasar untuk kalian pelajari Kalau mau masuk ke dunia fotografi Untuk segitiga exposure juga berpengaruh ke hasil foto kalian Bagus atau enggaknya Jadi segitiga exposure menjadi tiga bagian Yang pertama ISO Yang kedua shutter speed Dan yang ketiga aperture Yang pertama kita akan bahas ISO ISO adalah sensitivitas cahaya yang masuk dari sebuah kamera Semakin rendah nilai ISO Maka juga akan semakin gelap hasilnya Begitu pula sebaliknya Semakin tinggi nilai ISO Maka semakin terang foto yang dihasilkan Ukuran ISO adalah 100, 200, 400, 800 Dan begitu juga kebalikannya Tergantung dari spesifikasi kamera kalian guys Nah yang kedua kita akan bahas tentang shutter speed Shutter speed itu adalah mengatur durasi jeda jendela Sensor terbuka ketika menerima paparan cahaya Kemudian menutup kembali Semakin lama shutter speed terbuka Maka semakin banyak intensitas cahaya yang masuk ke dalam sensor Sehingga akan menghasilkan foto yang lebih terang Dan yang ketiga kita akan lanjut membahas tentang aperture Aperture adalah mengatur seberapa besar lensa terbuka Sehingga sensor menerima cahaya Membuka aperture lebar sama ketika anda membuka jendela rumah terbuka lebar Dan berdampak pada cahaya yang masuk Aperture diukur dengan F, F1.2, F1.8, dan F2.8 Dan perlu diingat semakin kecil angka F Menunjukkan semakin besar bukaan lensa Sekian penjelasan tentang segitiga exposure Untuk konten lebih lanjut bisa komen di kolom Youtube kita Dan jangan lupa sewa di view camera See you